Fudis, sate tae chan kayaknya masih seru ya buat diperbincangkan. Buktinya di beberapa kedai, sate ayam gurih pedas ini masih banyak tuh yang kangen buat diicip-icip. Nah, di warung yang satu ini tae chan yang jelas nih gak biasa. Ada macam-macam tawaran menu sate tae chan yang bikin penasaran. Kita berangkat yuk ke kawasan Ampera Garden, Jakarta Selatan, bareng sama om Didi Riyadi. Gaspol om! Halo Fudis, saya sekarang ada di Bilangan Ampera dan hari ini saya akan makan sate tae chan goreng Mas Rizky. Nah, kalau sate tae chan identik dengan ayam, tapi yang kali ini beda. Dia punya segala jenis, langsung kita pesan. Ayo! Fudis anak kuliner Jakarta, so pasti tau dong ya kalau sate tae chan itu sate ayam menyebakar tanpa kecap dan tanpa bumbu kacang. Awal ini pedagang sate tae chan rame di daerah Senayan, tapi akhirnya menyebar juga ya kemana-mana. Selain daging ayam yang gurih, sambal cabai rawitnya ini juga gak bisa lepas nih dari cocolan sate tae chan. Rasa sate yang gurih sampai meresap ke dalamnya bikin sate ini unggul dalam setiap gigitan. Apalagi ditambahin sambal cabai rawit yang pedasnya menggigit. Wih, makin lengkap ya. Jempolan deh. Makin spesial lagi nih, ada sensasi asam segar dari jeruk limau. Nah, kalau tae chan yang ini gak cuma ayam nih Fudis, tapi juga ada menu lain yang bikin kalian pasti penasaran mau icipin. Ini saya lihat banyak banget nih jenis sate tae chan ini, baru pertama kali sih saya lihat sebanyak ini jenisnya. Saya mau pesen dong? Mau pesen semua? Wow! Saya penasaran mau pesen semua mbak sate tae chan-nya. Ada? Mantap! Saya bantuin boleh? Ayo kita ke dalam. Daging ayam buat bahan sate tae chan dibakar tanpa bumbu Fudis, makanya warnanya putih bersih. Beda dengan sate ayam tradisional ya, yang biasanya dibumbuin kecap atau kacang sebelum dibakar. Nah, kalau tae chan cuma butuh diberi garam serta diolesi minyak secukupnya. Setelah itu, sate-nya dibakar hingga matang merata dan siap buat diangkar. Jadi malah sate tae chan itu simple Fudis. Setelah dipanggang kira-kira sekitar 5 menit, udah langsung bisa disajiin di atas piring begini ya. Setelah matang, sate tae chan mozzarella-nya akan ditaburi keju, lalu dibakar kembali sampai kejunya meleleh. Sate tae chan ayam mozzarella dibakar dulu. Oh, gini. Wih, bikin ngilar banget ya Fudis. Di sampingnya, barulah tuh ditambahin cabai rawit yang pedas, terus pakai kaldu jamur dan asam limonnya. Selain mozzarella, ada juga sate tae chan kerang Fudis. Tapi kalau yang ini digoreng dulu ya, terus diberi bumbu minyak dan air lemon sampai lembut. Setelah agak kering atau berubah warna, tinggal senjikan dengan cabai dan lengkap lainnya. Oke Fudis, ini dia. Sate tae chan kerang goreng. Betul? Oke. Benu lain yang dipesan Om Di, ada sate kikil tae chan, sate sosis bakar tae chan, tae chan crispy, kulit goreng tae chan, dan otak-otak tae chan. Semuanya plus sambal. Wih, kebayang ya Fudis pedasnya. Kayaknya nih, walaupun tae chan tergolong sate penetang baru, it's ternyata berhasil juga ya bersaing dan bertahan jadi salah satu acuan untuk mengisi perut kosong. Semua menu-nya ngomong-ngomong udah siap nih Fudis. Ayo Om Di, mau makan yang mana dulu nih? Oke Fudis, I'm ready untuk nyobain semua jenis sate tae chan. Ada otak-otak, ada sate tae chan crispy, kikil, kerang, sosis, sate tae chan ayam mozzarella, dan usus. Kayaknya Om Di penasaran dengan sate tae chan mozzarella-nya nih Fudis. Jadi itu kejunya, bikin ngelar banget ya. Gurinya tuh bukan yang terlalu gurih banget atau asin banget. Biasanya cenderung agak asin, tapi ini enak. Lanjut, sate usus goreng tae chan. Gimana Om Di, masih kuat dong? Renyah, gurih, mantap ini. Mantap kan, ususnya ini juga bersih loh dan bumbunya berasa sampe ke dalam. Next lanjut yuk, ke otak-otak tae chan. Jangan lupa Om, pakein jeruk nipis sama cocol ke sambal pedesnya. Hmm, sedap. Hmm, sumur-mur sebar ini. Makan sate tae chan. Otak-otak. Mantap Fudis. Kalau kerang goreng tae chan dan sate kikil tae chan diolah dengan bumbu yang pas banget. Begitu masuk ke mulut, rasa kenyal dan gurihnya tuh kawin banget enaknya Fudis. Lanjut, sate tae chan crispy-nya. Gimana Om Di? Hmm, crispy banget, renyah. Luar biasa. Rasaan saya happy hari ini. Sosis bakar tae chan jadi menu terakhir nih Fudis. Mudah-mudahan Om Di masih muat ya perutnya. Fudis, ini enak banget. Aneka sate tae chan, semuanya nih katanya mantap Fudis. Udah receh dan up to date ya sama generasi kekinian yang maunya tuh jenis makanan baru yang lazis punya. Soal harga? Proporsi untuk 10 tusuknya mulai dari 20 ribu aja Fudis. Makan receh. Harga receh, tapi rasa gak receh. To be loved by you. Oh, 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 oh.